Halo? Halo? Podcast Network Asia Jika kamu ingin mengubah dunia, dimulai dari rapikan ranjangmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Make Your Bad, karya Admiral William H. McRaven. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau sukses itu merupakan kombinasi dari dorongan pribadi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Pada tahun 2014, William memberikan pidato kelulusan di University of Texas. Pidatonya banyak bicara soal pengalamannya selama menjadi anggota pasukan khusus Angkatan Laut Sil Amerika Serikat. Hidup memang tidak adil. Kadang kita mengalami nasib buruk. Namun, kita selalu punya pilihan apakah kita mau menyerah atau menerima keadaan dan bergerak maju. Ini yang menentukan apakah seorang berhasil atau gagal dalam hidupnya. Selain itu, kita juga banyak belajar kalau di dunia ini kita tidak bisa sendirian. Kita perlu bantuan orang lain untuk sukses. Oleh karena itu, penting kita menemukan orang yang bisa kita percayai untuk bisa mencapai hal besar bersama-sama. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, disiplin dari hal kecil. Jika kamu mau mengubah dunia, mulailah dari hal terkecil dulu. Bisa dimulai dari merapikan ranjang. Ini seharusnya menjadi aktivitas yang pertama kali kamu lakukan ketika bangun pagi. Hal ini mungkin kelihatannya sederhana, namun kegiatan ini ternyata berdampak signifikan di kemudian hari. Sebagai anggota angkatan Laut Seal, William menjalani latihan yang sangat disiplin. Bahkan ketika kamu tidak mengerjakan hal sederhana seperti merapikan tempat tidur, kamu akan diganjar hukuman yang berat. Hukuman ini diberi nama Sugar Cookie. Jadi, kamu harus menyelam di Laut Pasifik yang dingin, lalu berguling di pantai hingga seluruh tubuh kamu penuh dengan pasir dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mungkin kamu merasa aneh, kok hal kecil saja hukumannya berat sekali ya? Ternyata ada hikmahnya. Jika kita berhasil mengerjakan hal kecil di pagi hari, maka ini merupakan cara yang efektif dalam memulai hari dan membuat kita jadi lebih mudah menyelesaikan tugas yang lebih besar di sepanjang hari. Selain itu, William juga belajar, setiap kegiatan yang tidak dikerjakan, maka ada konsekuensinya. Bahkan untuk hal yang kelihatannya sederhana. Di medan perang, tidak mengerjakan hal sederhana bisa berakibat fatal, menentukan hidup dan mati. Bertahun-tahun kemudian, William sempat menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur setelah menderita penyakit yang berat. Setelah dia bisa bangun dari tempat tidur, hal pertama yang dilakukan adalah merapikan tempat tidur. Kegiatan ini merupakan penanda bagi dirinya sebagai harapan dan dorongan untuk bisa pulih. Kedua, melihat realita hidup. Kadang, kegagalan tidak bisa dihindari. Pasti kamu tidak menemukan orang yang bilang, yey, saya gagal. Hal ini karena orang melihat kegagalan sebagai hal yang buruk. Namun di sisi lain, kegagalan bisa menjadi sebuah peluang. Ketika menjalani latihan sebagai anggota khusus Angkatan Laut Sil, William seringkali berada pada tim perenang di urutan terakhir. Konsekuensinya, mereka akan mendapatkan hukuman yang dikenal dengan nama sirkus. Ini merupakan tes fisik yang sangat berat dan ditakuti banyak anggota. Saking beratnya, banyak anggota memilih untuk menyerah dan keluar dari program ini. Sebagai gambaran, sirkus adalah latihan fisik selama 2 jam non-stop setelah seharian menjalani program latihan. Tentunya, 2 jam latihan berat setelah seharian berlatih sungguh sangat berat. Para anggota yang menjalani hukuman sirkus, fisiknya jadi terlalu letih dan akhirnya performa latihan mereka juga buruk keesokan harinya. Jadi sekali lagi, mereka menjalani hukuman sirkus. Siklus ini berulang terus hingga para anggotanya punya 2 pilihan. Entah fisik yang bertambah kuat atau mereka memutuskan untuk menyerah. Komandan anggota SEAL menyadari hal ini dan program ini sengaja dibuat untuk mengukur tingkat kegigihan dan ketahanan para anggota. Mereka ingin memastikan hanya yang terkuat dan yang paling berkomitmen yang bertahan. Ketika banyak anggota yang memutuskan untuk menyerah, William berusaha membuat pikirannya fokus dan terus bertahan. Hingga akhirnya, ketika dia menjalani tes berikutnya, dia mampu keluar sebagai yang paling unggul di angkatannya. Ini adalah pelajaran penting. Dalam hidup, kita tidak boleh takut gagal dan tidak boleh takut jika ada tantangan yang berat. Semakin cepat kita menerima bahwa hidup tidak selalu adil, semakin mudah untuk pulih dari kesulitan dan kekecewaan. Kita harus terus bergerak maju dan tidak melihat ke belakang. Terkadang, hidup memang tidak adil atau masuk akal. William mempelajari hal ini sejak awal dalam pelatihannya menjadi anggota SEAL. Saat itu, ada seorang instruktur yang suka mendorong dan menghukum para anggota tanpa alasan yang jelas. Namun, sang instruktur memiliki alasannya sendiri. Dia ingin mengajarkan kepada para anggota untuk berdamai dengan kenyataan bahwa hidup kadang tidak masuk akal. Kita mungkin saja tidak menyukai kenyataan yang kita hadapi sekarang, tetapi kita harus menerimanya. Kita justru akan lebih menerita apabila kita menyalahkan orang lain. Setiap orang pasti mengalami kejadian buruk dalam hidupnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresponnya. Kita bisa terus mengeluh atau menerima kondisi ini dan melanjutkan hidup. Ketiga, sukses itu tidak hanya sendirian. Pasti kita sering dengar istilah self-made milioner. Walaupun hal ini terlihat keren, namun jika diteliti lebih dalam, boleh dibilang dia tidak melakukan semuanya sendirian. Selain kesempatan, dirinya pasti juga mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar, baik berupa material maupun imaterial. Pelatihan angkantan laut khusus sil menekankan pentingnya kerja sama tim. Misalnya William dan rekan satu timnya diharuskan bawa rakit tiup kemanapun mereka pergi. Mereka juga diminta untuk mendayung bermil-mil setiap hari. Ketika ada satu anggota yang tidak bisa mendayung dengan baik, entah karena kelelahan atau sedang terluka, anggota lainnya harus membantu. Pelajaran ini membuat William melihat hidup seperti perahu karet kecil yang tidak bisa kita dayung sendirian. Kita butuh tim yang berisi orang-orang baik untuk membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tugas kita adalah menemukan orang baik tersebut, dan jangan lupa, kesuksesan kita juga bergantung pada orang lain. Suatu hari, William sempat mengalami cedera yang hampir fatal. Dia belajar untuk membuka diri dan menerima bantuan dari orang lain, terutama dari istrinya, sehingga dia bisa memiliki kekuatan emosional untuk pulih. Ada perspektif lain yang menarik. Pasti kamu sering dengar istilah Don't judge a book by its cover. Yang artinya, jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Walaupun begitu, kita seringkali mengabahikannya dan menilai seorang hanya dari penampilan, bukan karakternya. Suatu hari, ketika William ingin mendaftar menjadi anggota pasukan khusus Angkatan Laut Sil, dia mendatangi pusat rekrutmennya dan melihat ada seorang dengan tampilan yang lemah bernama Tom Norris. Jika orang hanya melihat dari penampilannya saja, tidak ada yang menyangka kalau Tom merupakan anggota veteran sil yang heroik. Ketika masih aktif bertugas, Tom merupakan pahlawan perang. Dia pernah ditembak saat Perang Vietnam dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Tom juga bertahan dari periode pemulihan panjang pasca perang dan terus melayani negaranya sebagai bagian dari tim penyelamat Sandra FBI. Ini adalah contoh kenapa kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Seringkali penampilan sangat menipu dan membuat kita gagal menyadari karakter seorang. Mengubah hidup tidak perlu dimulai dari melakukan hal besar. Kamu bisa mulainya dari hal sederhana seperti merapikan ranjangmu setiap pagi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun. Terima kasih telah menonton!